Polisi meringkus para pelaku penyerangan terhadap satu keluarga di Jalan Sulawesi RW 03, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tiga pelaku yang telah ditangkap yakni AE 53 tahun, lalu VO 23 tahun, dan AA 20 tahun. Mereka ditangkap di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu pada Selasa, 4 Januari 2022, sore atau kurang dari 24 jam sejak korban membuat laporan. Berdasarkan penyidikan sementara, para pelaku yang diantaranya masih ada hubungan keluarga tersebut dipastikan tidak berada dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau narkoba. Polres Metro Jakarta Timur akan merilis kasus yang cukup menarik, yang cukup meresahkan, yaitu ada kasus yang diawali dari pengeroyokan, setelah itu dilakukan penganian berat, setelah itu pencurian yang dikerasan. Yaitu yang dilakukan oleh pelaku, ada tiga, ada sebenarnya ada tujuh, yang sudah tertangkap, ada tiga, atas nama AE, VO, dan AA. Itu kejadiannya di jalan Cipinang Melayu, di jalan Selawesi, itu kejadian pas tanggal 1, tahun baru. Jadi pas tanggal 1, kejadian jam 3 pagi, ada cecok di depan rumah korban. Ada cecok di depan rumah korban, dan kemudian setelah cecok, pelaku kembali, membawa teman-temannya, langsung mengeroyok satu keluarga di rumah tersebut. Tujuh orang ini mengeroyok satu keluarga dan lima korban. Dan dikeroyok, dia niaya, setelah dia niaya, korban merasa takut. Akhirnya korban keluar dari rumahnya, kosong, fungsi kebobor, pelaku datang, mengambil barang-barang di rumahnya. Jadi berapa pasal sudah ditampun oleh para tersangkai. Alhamdulillah, pada tanggal 4, setelah melakukan penyidikan dan penyidikan, anggota Polsek Kampung Mekasar, ya. Dari pimpinan Pak Kapol dan Pak Adit, berhasil menangkap para pelaku, memang masih ada FBPO, tapi nyelang kunci-kucinya yang kita tangkap, nanti misalnya kita akan kejar terus, para pelaku-pelaku ini. Terima kasih.